Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini pagi ya pagi ini saya mau coba cek lokasi ini gendriwo yang kemarin saya upload karena udah tiga malem bayangin tiga malem saya gagal kesana karena memang setiap malem ini hujannya terus banget kenceng banget hujannya ini kan daun-daun masih basah semua dan mungkin nanti malam daripada hujan lagi yowis enggak ambil resiko pagi ini aja saya kesana yow deket sih paling ya enggak ada 100 meter dari sini wis ketemu di sana ya ini sekarang saya sudah ada di lokasi gendriwo yang videonya saya upload kemarin ya ini adalah rumah kakak saya waktu itu malem-malem pada ngumpul di sini makan di depan pintu sini Oke tidak perlu berlama-lama di sini saya sambil ngejelasin sambil jalan ke lokasi yaitu lokasi rumah kosong yang saya bilang tepat di samping rumahnya kakak saya ini kan rumahnya kakak saya jadi ini rumah kosongnya itu kan udah rusak atap-atap ya mungkin buat temen-temen yang belum menonton videonya silahkan di cek di video saya yang saya upload kemarin atau temen-temen bisa cek di video soft saya disitu jelas banget sebenarnya tadi saya itu udah ngerekam lama banget tapi tahu-tahu pas saya masuk rumah sini kamera kamera mati saya sek di galeri enggak ada saya tidak berpikir neko-neko ya tadi sudah salam jadi saya masuk ke rumah sini baru nyampe pintu sini tahu-tahu kameranya mati kemudian coba saya cek di galeri ternyata tidak ada videonya padahal saya udah kok tiga menit ada saya ngosep dari depan sana kemudian nunjukin rumahnya kakak saya tapi untuk kerekaman yang kedua ini nanti agak beda ya karena tadi kan saya awali videonya saya di depan rumahnya kakak saya saya tunjukin lokasi makan-makannya waktu itu baru saya jalan ke sini kalau ini langsung saya mulai dari sini Bismillah nih teman-teman seperti yang saya bilang kemarin tutuh kelelawarnya gede-gede banget ya kan dan itu yang di atas tuh banyak banget teman-teman bisa perkirakan kayu itu kurang lebih sekitar 20 sentian lebarnya untuk kelelawarnya ini hampir separuh berarti kelelawarnya sekitar 10 sentian itu banyak banget ada dua gerombol tuh ini yang terbang dan untuk kondisinya sendiri rumah yang bener-bener udah terbengkalai lama untuk pintunya sendiri aja udah kayak gini ya nih kacanya udah full dengan kotoran kelelawar apalagi lantai ini Masya Allah lantainya kayak gini Assalamualaikum saya takut sebenernya takutnya apa karena eh rumah ini udah lama nggak ditinggalin itu di bagian depan itu lantainya udah ini udah kropos kayunya kelihatan buat kadek semoga kadek nonton video ini ya kemarin karena kadek juga berkomentar Hai beliau membenarkan bahwa suara yang ada di rekaman itu adalah suara Hai mister G karena dia juga menceritakan cerita horrornya lewat kolom komentar jadi kenapa kadek kadek ini berani membenarkan bahwa itu adalah suara gender bu jadi ceritanya kadek ini dari umur empat tahun beliau sudah bisa melihat gaib bisa berinteraksi dengan gaib Hai beliau bertanya kepada saya kenapa saya begitu kemudian sampai sekarang saya nggak tahu sekarang umurnya berapa kadek tapi yang jelas sampai sekarang hal itu belum hilang yang masih bisa melihat dan berinteraksi dengan gaib dan salah satu contohnya kejadian yaitu orang Bali ini kan mungkin beliau agamanya Hindu ya karena kemarin ngakunya non-muslim mungkin Hindu kan punya kebiasaan ngasih sesajen suatu ketika ibunya ini lupa enggak ngasih sesajen sampai akhirnya Hai eh genderunya ini menampakkan diri menampakkan diri dan meraung-raung dan suaranya itu sama persis dengan rekaman video yang saya upload kemarin sekali lagi buat temen-temen yang penasaran belum melihat video ini silahkan di cek videonya ya jika kadek menonton video ini monggo silahkan berkomentar saya pengen masuk ke ruangan situ sih karena disana kayaknya lebih terang ya karena cahaya dari dari jendela itu langsung masuk tapi sekali lagi saya takut-takutnya disini nanti lagi jebal nih temen-temen saya tunjukin ini aja udah suara getar di kaki deng 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 jadi di video kemarin saya akan jelasin kalau rumah ini udah lama ditinggalin dan ada dua lantai bismillah Oh disini sarangnya temen-temen tuh kan ketangkap enggak ternyata ternyata Hai kamu wah ada telur ayam sebentar tak zoom tuh pantesan tadi saya baru datang ada yang keluar dari rumah sini ada ayam yang bertelur disana ini untuk ruang bawah tanahnya ya temen-temen sebenernya rata tanahnya ini kan disini disini ya nih di bagian sini ini rata tanah dengan rata dengan jalan jalan di depan sana kemudian turun kesini boleh dibilang untuk ruang yang bawah ini ada di bawah tanah karena untuk kondisi tanahnya ini miring sungai dari jalan miring kemudian disini di keduk sekalian buat ruangan kemudian ini nih temen-temen ikan udah mulai keropos toh Allahumma sallam aman gak ya saya jalan kesana ya Ya Allah kotorannya ini dikumpulin udah dapat berapa karung aja ini ya khusus untuk kotoran kelelawar tuh yang di dalam juga banyak banget itu sebenarnya rumahnya kecil sih dan simpel jadi kita datang ini kan teras kecil kita masuk lewat pintu yang terhadap ke samping kita masuk di dalam rumah di dalam rumah ini cuman ada dua kamar kamar pertama ini itu kamar kedua dan ini kamar mandi di kamar mandi ini ada sosok lainnya lagi selain eh selain genteri bu Oke kemudian selanjutnya disini saya mau balik ke rumah kakak saya ya tuh jalan depan rumahnya udah full opo semak kayak gini mungkin orang daerah sini yang buang pecahan beling pecahan piring dan gelas ini ngumpul disini semuatu di pinggir full kan apalagi di tengah-tengah semak sana parah ini temen-temen penampakan dari depan rumah itu genteng merah itu yang rumah kosong tadi kemudian ini rumahnya kakak saya mereka akan makanya di depan pintu di ini paling depan sini wajar kalau suara gentengnya ketangkep ya kemudian kalau anak saya yang waktu di video itu ada di paling depan pakai kaos singlet nih lagi di gendong ibu eh halo dedek maa mager pas maam bareng kan yang ngara pelawang ini tadi nih maam kalau maksudnya pas video video maknya kalau kiki ditutupi wajar baik-baikernya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.